Halo semuanya kembali lagi bersama saya Dan apa kabar kalian semua Saya harap kalian senantiasa baik-baik saja ya Oke kali ini saya akan bermain game lagi Dan ini adalah part kedua Dari game The Walking Dead Wow Namanya juga adalah Orang yang berjalan telah mati guys Namanya Berarti artinya Orang yang sudah mati tapi tetap berjalan guys Wow serem banget ya Ya ini adalah The Game Zombie Zombie Wow serem banget ya Oke gak apa-apa Kita akan bermain game lagi din Ini di part keduanya guys Bagi kalian yang mencari part-part sebelumnya Saya sudah cantumkan di kolom deskripsi di bawah Dan saya sudah cantumkan di sebelah kanan kalian guys Oke kita lanjut saja ke gamenya Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like Serta aktifkan lonceng notifikasinya Biar kami semakin semangat Membuat video atau merekomendasikan game-game yang lebih menarik lagi guys Oke kita lanjut saja ke gamenya Dan ini adalah menu utama dari game The Walking Dead Capek juga guys ngomong kayak gini Tapi gak apa-apa Kita demi kalian Kita harus tetap semangat membuat video yang lebih menarik lagi guys Oke kita lanjut saja Continue guys Oke kita lanjut lagi ke gamenya nih Dan kemarin kita baru selesai melawan dari tetangga si Climentime guys Dan karena tetangganya berubah jadi monster atau menjadi zombie Akhirnya kita melawan tetangganya itu sampai dia mati guys Kepalanya kita palu Sama-sama Sama banget pokoknya Maka dari itu Biar kalian yang mencari episode pertama Saya sudah cantumkan di atas sebelah kanan kalian Dan saya juga sudah cantumkan di kolom deskripsi di bawah guys Oke kita lanjut saja ke gamenya Dan kemarin kita Uh kakinya juga dia masih Masih Kakinya masih kesakitan kayak gini ya guys Tapi kita coba cek-cek dulu Kita cari-cari dulu nih Siapa tau ada sesuatu lagi guys Ini apa ya Oh ini yang kemarin gitu ya Gak apa-apa aja guys Ini mainan si Climentime-nya guys Dia juga tadi Kemarin itu kan kita disuruh pilih ya Kita mau berangkat Hari itu juga Atau kita beristirahat dulu untuk Beristirahat dulu sejenak guys Akhirnya kita istirahat dulu sejenak di Pohon ini nih guys Di Apa ya namanya Rumah pohon Si Climentime-nya guys Sudah Kita langsung berangkat aja Ini ikutin si Climentime-nya Dan Kesian juga ya Si Lee-nya itu masih kesakitan kayak gini guys Kakinya karena Dia kecelakaan Dari mobil guys Dan polisi itu Akhirnya meninggal Si Lee-nya itu kecelakaan Bersama polisi Polisinya itu meninggal guys Pokoknya udah Ada di chapter awal guys Itu Dan si Lee itu Sampai ketakutan Dia harus lari kesini guys Oke Kita lanjut saja Akhirnya dia ketemu si Climentime Orang tuanya kebenaran Tidak ada disini guys Jadi Ceritanya itu Si Climentime-nya itu Dititipin Ke tetangganya guys Dan Akhirnya ya Tetangganya berubah jadi zombie guys Karena terinfeksi Biagang zombie guys Oke kita lanjut saja nih Wow Ini lebih mencengkam lagi ya Karena kita disuruh milih Antara siang atau malam Kita berangkatnya Tapi kita pilih Si malam ya guys Karena biar lebih mencengkam Oke kita lanjut I found the bastard Are we going to die? I don't know I'm sorry I I Stay down Georgia State Patrol Oh He won't listen to that Weiss 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 Oh dia polisi guys Oh dia polisi guys Ini adalah penyelitian Ini adalah penyelitian Kita kecilin sedikit ya guys Ini adalah penyelitian Officer Mitchell Oke Oh ini namanya Sean Sean Green Officer Mitchell Jadi Ini Mungkin Pelayar baru lagi ya Kita Kita lihat dulu Dan ini ada polisi Bersama Orang Kayaknya Nggak ada sipil ya Orang biasa gitu guys Dia Namanya Sean guys Oh Sean Dan ini adalah Lee Bersama Clementine Herbeauty Ini yang mengatur Jalan ceritanya itu Kita ya guys Wah Ada zombie lagi nih guys Wah Kita harus cepet-cepet Terangkat lagi nih Ini polisinya Kenapa nggak langsung Nembak aja ya Duh Ini kemana aja Aduh It's not fun Oh Gila guys Akhirnya Kita bisa berangkat juga nih Dari Kota yang menyeramkan itu guys Kita dibawa kemana nih Kita apa Dibawa ke kantor polisinya Atau kemana nih ya Oh Ini adalah Pertanian Kayaknya ya guys Oh betul Ya Ini adalah Rumah Pertanian Pertanian Kayak gitu guys Nah ini kayaknya Rumah sisanya guys Sean Oke Oke kita mungkin Dibawa ke rumah Sini dulu guys Dan ketemu Kakeknya nih Ini kakeknya apa Ayahnya ya Oh ayahnya Oh dia menanyakan Katanya Menanyakan Dari mana Dia terus ketemu Dan ketemu Zombie segala Dia terus Sampai Ayahnya Sampai gak percaya Terus dia ketemu Sama Lee Dikenalin Sama ayahnya Nih guys Kita Kita Pergunaan Di tempat Di tempat Kita Selamat datang Di sini Tapi hanya untuk Di malam Aku gak Tidak Di bed Dan Selamat Jadi Itu Tidak 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 Kenal Tidak 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 Oke Lihat aja tuh Lukanya itu Sampai kayaknya Dalem banget ya Soalnya Namanya juga Dia kecelakaan Satu ke Dalam zurang Gitu guys Aduh Ini kayaknya Mau dibantuin dulu Atau Diobatin dulu Nih Si Lee nya Guys Ya betul Akhirnya Diobatin dulu Nih sama Ayahnya Si Son itu Ini baik Banget ya I like I like hell I like hell It's not too bad Tough guy What did you say Your name was It's Lee Nice to meet you Lee I'm Herschel Green I'm Herschel Green Itu nama kita Lee Guys How'd this happen Uh You know Car accident That so Where are you headed Before the car accident Just out Just out for a drive We hit a guy One of those things You've been hearing about On the road Who are you with The girl Nah dia Disini tuh Dia menanyakan Official Aduh sorry Sorry gak kepencet Disini dia menanyakan Kenapa dia bisa Berdarah Berdarah Kayak gitu Pokoknya Kenapa dia bisa ada Disini Ya pokoknya Menanyakan seperti itu Doang guys ya Clementine Terus dia nanyain Siapa nama Anak ini Kita lihat dulu aja Bagaimana nih Keseruannya Nah Kita disuruh istirahat Di dalam gubuk ini Di dalam Apa ya tempat Tempat Apa ya namanya itu Tidak apa-apa Cuman baik juga dia memberikan Tumpangan atau memberikan Tempat inap Untuk kita guys Syukur dah Dia akhirnya lagi Mimpi nih guys Oh iya Sekedar informasi Si Lee ini Karena dia Waktu pas openingnya itu Ada di penjara Di Apa ya namanya Di mobil polisi Ternyata guys Si Lee ini Membunuh Membunuh Selingkuhan Istrinya guys Makanya parah banget ya Sudah diselingkuhin Dia ada penjara lagi Parah Dan ini ada ketemu lagi Dengan siapa nih namanya Oh Kenny namanya Dan ini ada karakter baru lagi nih Namanya Cammy guys Oke Dan nama anaknya yang tadi itu Doc Ini juga ini yang numpang Bersama keluarganya juga Bersama keluarganya juga Bersama istrinya Dan anaknya Dan ini adalah namanya Cammy Anaknya itu Namanya Doc Tapi istrinya belum dikasih tau nih No thanks Oh ini aja deh Kita lihat bagaimana Bersama keluarganya Dengan orang ini Herschel Good luck with that He's a hard ass Honey Doc This is Lee And what's the girl's name Clementine Untung aja Clementine nya itu Baik banget ya Orang anaknya Penurut gitu Ya kita waktu Awal-awal aja Kita dibantuin Sama Clementine Coba guys Dia bersyukur banget ya Tuh si Ini si apa sih Duck nya itu Dia ajakin Sama siswanya itu Untuk Naik ke traktor guys Oke jadi akhirnya Dia berangkat Terus Ini si Cammy nya Ngapain nih Coba kita lihat dulu ya Si Cammy nya Tadi si Cammy kesini Oh dia jadi Ngebetulin Hey there Kitty Need any help? Nah I think I got it You need any help? What do you mean? I mean And taking care of that little girl You know what you're doing? You got kids you're home I have no idea what I'm doing At least you're honest Shit Better than I was When Duck showed up You'll figure it out What do you smell How's your son doing? Good I think Kachi's got a sister up in Memphis We were coming back from visiting her We were in a gas station And some guy grabbed my boy I thought he was kidnapping him I was on the fucker Kita tentu sementara Kita lihat dulu aja ya Apa percakapan dia guys Nanti saya akan menjelaskan sedikit Pengetahuan saya Mohon maaf bila ada kesalahan Makanya Kalau misalnya ada kesalahan Silahkan koreksi di kolom komentar di bawah ya guys Tidak apa-apa Saya sangat berharap banget Bisa di koreksi Seperti itu guys What do you plan? What do you plan? So what's your family plan? Get back on down to Latterdale And let this mess get sorted out Government will start handing out shots And the National Guard will do its thing Jadi Game ini tuh Bagi berdikhususkan orang yang suka membaca komit Bahkan membaca novel Itu Kalau misalnya menonton game ini Kalian bakal seneng banget deh Kalau kalian main game ini Karena ini berbasisnya menonton ya guys Dan kita yang mengatur arur ceritanya Oke kita lanjut saja Ini si Coba disini yang masih ada lagi nih Satu lagi It's not the most reliable pickup in the world But it gets the job done Oke It's actually a piece of shit But Hall's alright Alright Udah Dan kita cek dulu nih Apa kata itu Ini ada Clementine-nya Kita cek dulu You having a nice time with Katja Clementine? Iya Hey there girls Gue asli Bagaimana kamu mengembangkan ke dalam kota ini? Kenny hanya mengembangkan Kita mengembangkan banyak orang yang butuhkan bantuan Dan Kita hanya mengembangkan orang Pada beberapa Just Just Sebenarnya ini tempatnya gak aman nih Karena Oh Apa ya namanya Pagernya aja gak terlalu tinggi Mungkin ya Kalau misalkan Zombie itu bisa mau lewat Ya lewat aja gitu Makanya Kalau bisa masih Kita harus nih cari tempat yang lebih aman lagi Karena disini banyak jalan Inget zombie ya guys Ini dia masih bercakap-cakap Dengan istrinya Kenny guys Those are the things we live for right? Kayaknya lagi sedih banget ya Serinya juga Okay no problem What do you do? Kayaknya udahlah cukup ya Kita berbicara kayak gini Kita cari tempat lain Kita cari tempat lain Kita muter-muter dulu Siapa tau kita dapat senjata guys Untuk melawan para zombie Hahaha Ini ada Apa ya Tempat kandang ayam Disitu ada sumur Kayaknya gak bisa dibuka Gak bisa diapapain juga guys Kita langsung aja Datang kesini nih Disini ada Si dognya Coba kita buat Tanya dulu nih Si dognya itu Dulu Ini lumayan bagus juga ya Apa sih nyanyinya Dia seneng banget Nggak nyanyi main traktor Kayak gini Dia bahagia banget Main traktor kayak gini Mungkin dia Karena dia baru pertama kali juga nih Pokoknya traktor ini Tiba-tiba nyalan Abrak sih Siapa ini namanya Sun Ini apa Apa Coba kita Tentu Coba kita Abis ini Kita tanya dulu Si Apa namanya Si Oke kita tanya Nah dia minta tolong untuk memotong Papan-papan disitu menjadi dua guys katanya Oke Akhirnya dia diminta tolong Semoga dia cakap-cakap biasa guys Satu aja kalo kayak gini ya Pager kayak gini tuh Gak bakal anti zombie guys Ini kalian bisa mencari apa aja ya guys Apa sih namanya pencari Maksudnya memilih pertanyaan apa saja Yang akan dilontarkan kepada si sunnya itu Jadi bebas pokoknya ada pertanyaan apa aja Kalian bisa mengatur itu guys Tapi ada baiknya ada buruknya nanti guys Tapi arut ceritanya Meskipun kita nantinya berbeda dengan arut ceritanya Gak apa guys Karena suatu saat nanti bakal Masuk lagi ke jalan cerita itu guys Aku just glad we're getting this fence built Dad just wants to keep the family safe And thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there How about yours? How's your family? My brother and parents are in Macon Dia menceritakan ke kakaknya tuh ada di Mungkin itu gak terlalu bagus Mungkin itu gak terlalu bagus Mungkin itu yang saya percaya untuk sekarang Terima kasih Oh katanya udah cukup Cukup dia memotong itunya Cuman ada 1, 2, 3 lah 3 kalau gak salah ya Apa sih namanya Disuruh motong-motong papan gitu Itu ada kakeknya Ayahnya guys Coba nanti kita kesana ya Coba kita tanya dulu sebentar Takutnya dia masih butuhan Atau masih butuh hand? Aku baik Mungkin pergi menikmati ayahku di barn Dia disuruh cek aja kakaknya Ayahnya Cerita sih ini Lee nya itu sedih banget loh guys Saya tuh penasaran ya Kemarin itu mencari ceritanya Kenapa kalau dia bisa ada di penjara Atau bukan di penjara sebenarnya Dia itu ada di Apa ya namanya tuh Di Mobil kepolisian guys Kenapa dia tiba-tiba ada di mobil kepolisian Ternyata Si Lee nya ini Membunuh Selingkuhan Dari istrinya guys Istrinya selingkuh Dengan berjabat Tapi Tetap aja Dia yang disalahkan Makanya Polisinya itu Kemarin saya bilang kan Dia itu Percaya banget sama si Lee nya Si Lee yang tidak bersalah Katanya Kayak gitu guys Tapi dia tidak bisa menentukan Mana yang salah atau benarnya Karena hakim yang masih menentukannya guys Makanya seperti itulah Dan Kita coba tanya dulu ya Jadi ini Ayahnya itu Kayaknya kurang percaya juga Sama si Lee Ya tatapannya kurang baik juga nih Jadi Tidak-tidak Entah sama si Lee nya Atau gak tau sama si Cammy Atau gak tau sama siapa gitu guys Nah dia menceritakan Dimana Menanyakan Disini dia cuman menanyakan Dimana Tinggalnya si Lee Bahkan si Clementine Dan lainnya guys Nah dia Rumahnya Si Lee itu Rumahnya di makan Dan sekarang Kamu punya wanita ini Yang mau menjaga Clementine Kamu baru menjaga Tidak-tidak Tidak-tidak Aku mencari Help di rumah Hmm gitu ya Hmm Hmm Can I give you A piece of advice A piece of advice Sure Sure I don't know I don't know Who you are Or what you did But you better become A better liar And fast Better life Dia memberikan Nasehat kepada Untuk si Lee nya Ehm Biar menjaga juga Si Clementine Guys Ya seperti itulah guys Dengan keadaan seperti ini Mungkin ayahnya juga Eh Ayahnya sepelementine juga Dan orang tuanya Udah gak ada gitu ya Udah berubah Eh Suara apa nih Tereak kayak gini Waduh 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 Masih cepet nih Kesana Si San 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 Aduh Aduh Kakinya kenapa lagi nih Ada-ada aja Ini Missy Dog Ini Nolah Ituin banget ya Nolah Kita bantu si San aja ya Lagi Tunggok aja deh Ini Bisa dapet akutan Ini I got you Eddie Oh please Parah si Clementine Beneran Dia malah kabur Coba kalau misalkan Dia tanpa Ituin ya guys Kalau misalkan Si Clementine Ada disini Bakal gak bakal Kayak gini nih guys Parah beneran Si Clementine Dia udah ngebantuin Anaknya Tiba-tiba Dia langsung kabur Waduh 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 Ini tipe orang yang Bener-bener egois nih guys Oke Dia Memikirkan keluarganya Tapi harus pikirkan juga Yang memberikan Dia Aku tak apa-apa Aku tak apa-apa Aku tak apa-apa Aku tak apa-apa Jangan risau Aku tak apa-apa Dia Mereka Si Sannya Dia 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 Coba Sampai Aku Tidak Aku San Aku Aku Meninggal Si Sannya Dia Baik banget guys Dia udah Ngasih Tumpangan Buat kita Udah Nolongin kita Udah Ngasih Naungan Buat kita Tiba-tiba Kayak gini Waduh Bisa harus Cepet-cepet Dibunuh Karena Kalau misalkan Dibiarkan Yang ada Si Sannya itu Jadi berubah Jadi Zombie juga Dan Yang parahnya itu Si Kenny nya nih Malah Langsung Kabur Begabukannya Memalahin Parah Parah I'm sorry Sorry Your son is alive Emang Kampret You're so sorry You tried to help But this piece of shit Let him die Aduh Jadi gak bisa ngomong apa-apa nih If Kenny had helped Son will be alive And that's why I wish you were dead For the rest of my Kau punya perjalanan ke Macon jika kau ingin. Oke dan akhirnya kita pergi dengan si Kenny guys Dikarenakan si ayahnya son itu Dia udah benci banget sama si Kenny nya Dan kita juga harusnya pergi Dari peternakan tadi guys Oke gapapa Karena emang tempatnya juga gak aman guys Kita cari tempat yang lebih aman guys Dan disini ada city juga ya Apa ya namanya Kota kayak gitu guys Tuh kebiasaan nih biang kerok nih Ngapain dia manggil-manggil kayak gitu Kalau misalkan dia zombie Gimana coba Seperti ini Gila banget aku manggil-manggil kayaknya Haruslah lebih berpikir dulu apa yang dia omongin Aduh Dari peternakan Dari peternakan Dari peternakan Dari peternakan Kita bisa sangat teguh jangan kesel Nah seram juga ya Oh jadi kayak gini guys Dia gak terima Si Lee nya itu Bisa masuk kesini guys Ini malah ribut lagi Ada-ada aja Lagi keadaan kayak gini malah Kita gak tau nih si itunya tuh si apa namanya Kita harus selesai ini sekarang Jika aku digigit Kami akan digigit satu Tidak, aku bersihkan dia Tidak ada yang ada Dia baik-baik Tidak ada orang-orang yang terima kasih Kami sudah melihat ini terjadi Kami biarkan seseorang yang memasukkan Dan kita semua akhirnya terbuka Tidak Tidak Kita harus meletakannya Atau 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 Tidak ada orang-orang yang terima kasih Tidak ada orang-orang yang terima kasih Tidak ada orang yang terima kasih Ini galak banget ya, ayahnya yang cewek tadi tuh. Ini ada jalan lainnya! Ya, dengan penutup. Saya akan bunuh, Jack. Tapi kayaknya si ducknya juga kok jadi lemes kayak gitu ya. Lee! Ada seseorang di sana! Ini hanya terluka. Ketua di belakang. Mungkin. Hey, saya bukan orang yang buruk di sini. Saya hanya mencari keluar untuk anak saya. Oh, kamu hanya orang yang berbicara dengan pembicaraan. Dia terbiasa di luar. Dia akan menemukan. Do you like the bike? Watch! She won't. And if she does, The first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, Once she's dead, He'll probably pounce on your little girl. She'll turn fast. Then, There'll be three. And that boy is the ball game. Then we do what you say. We toss him out and save the group. Lee? What the fuck, man? What other choice is there? Finally, someone gets some sense but we can't wait we are tossing them out now no you don't touch that boy you don't touch anybody I've got a little girl I'm trying to protect in here too you wanna get violent your old fuck well come on you better have a plan to kill me though because it's me before anyone else in here get away from her you son of a bitch oh my god huh, hampir aja it's quite a life it's quite a life there's some people there's a ''monster'' there's some people there's some people thanks but they're good you guys just need help please 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 Kita harus pilih dia saja. Semua tempatnya sudah dikepung sama zombie. Mereka akan masuk. Apakah itu militer? Aku tidak tahu. Terima kasih Tuhan untuk apa-apa saja. Kami hampir mati karena perempuan ini dengan perempuan Ritchie Trigger. Itu benar-benar. Itu... Tuhan! Apa yang terjadi dengan dia? Itu hatinya. Pilihan saya. Pilihan nitroglycerin? Ya, kita keluar. Kita sudah mencoba masuk ke pemerintahan sejak kita sampai ke sini. Tolong mencoba masuk ke sana. Di belakang kantor di mana pilihan. Ini mungkin ada pintu lainnya. Mungkin di atas pejabat. Bagaimana kamu tahu itu pejabat? Eh... Kau apatik dulu nih. Ini kayaknya... Kau membutuhkan nitroglycerin kecil. Tuhan. Tolong masuk ke sana. Saya akan menikmati ayahku. Semua orang lain harus menyenangkan dan mencari apa-apa yang berguna. Kita bisa berada di sini sebentar. Aku mulai pikir bahwa gerak ini bukan solusi permanen. Kau benar. Ini bukan exactly Fort Knox. Apa yang kamu menurutkan? Kami membutuhkan seberapa banyak gas yang bisa. Jadi kita semua bisa keluar dari downtown Macon. Cepat. Setuju. Dan aku akan keluar dan mendapatkan gas. Ada motel yang tidak terlalu jauh dari sini. Di atas pejabat. Saya akan bekerja ke sini. Kemudian kembali ke sini. Kemudian kembali kembali. Saya mencari apa-apa yang bisa. Kau gila. Kau harus selesai. Dan saya cepat. Dan saya tahu yang bisa. Kau buat. Kau? Nama dan bangun. Kalau kau akan melakukan itu, ini adalah walkie-talkie kalau kau masuk ke tempat yang berat. Semoga kau tidak akan membutuhinya. Kau. Clementine punya yang lain. Perhatikan dengan dia dan kembali ke sini segera yang bisa. Dan kau? Apa nama kau? Ini Lily. Ayahku. Berhati-hati-hati. Lelaki-hati-hati-hati. Lelaki-hati-hati akan bekerja untuk mendapatkan ujianmu. Betul. Dan kau? Kau berhati-hati-hati di pintu depan. Kamu di perhatian kami. Ini Doug. Kau tahu. Dan aku Carly. Baik, Carly. Kau akan berubah dengan Doug ketika dia butuhnya. Sekarang, ambil sedikit tidur. Kau bagus. Dan aku ingin menjaga itu. Kau tahu, Boss. Sekarang ambil dia itu. Sepertinya tak ada kesempatan untuk mendapatkan sesuatu sebelumnya ini. Tidak. Oh, sebentar. Kita cek-cek dulu saja ya. Tidak ada apa-apa. Staten Central High Tech. Papers seminggu. Sepertinya seperti tahun. Tidak. 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 Kalian bisa lihat. Tab 책istimu membayang seperti nyambung senjata. Dan aku akan berkumpul dengan dia kalau dia bukan para tinggal itu dengan mer essaalku di k genius. Tidak. Dia adalah malam. Tapi, seperti, detak... Iya. Tidak yang telah menyelamat dia. Ya. Apakah kamu mencintakan? Oke 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 kita exit aja langsung ya Baiklah kembali ke sini Ya Apa yang kau berbicara di sana? Radio Aku tak bisa ke tempat kerja Ayo, biar aku lihat Radio guys Kita coba di atur ini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada baterai di sini Apa? Tidak ada baterai di itu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Terima kasih Terima kasih Aku tidak tahu apa yang harus mencari Tidak ada 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 I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guards. This battery should fit the radio. Great, thanks. And here's another one. Should be able to get it to work now. It's still not working? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Go ahead. Let's put it in. Let's put it in the water. Okay, let's close it again. Let's put it in the water. Let's close it again. Tidak bisa mengetahui, ya? Biar aku lihat yang itu. Ayo. Tadi powernya belum kepencet, ya? Tidak bisa mengetahui, tidak mengetahui, tukar kematian kematian berat, W-A-B-E-R-G-Z untuk berhenti di luar. Dan di sini ada apa, nih? Tidak bisa mengetahui, ya? Tempat lain, ya? Tidak bisa mengetahui, ya? Tidak bisa mengetahui, ya? Apa yang menurut saya? Rautan mukanya udah berbeda ya sih itu nya nih si duck nya itu How do you do? What do you do? How's duck doing? He's okay, it was just a shock We're lucky as hell nobody got nabbed on the way in here Little kid How's she doing? She's good I think She's a tough one right there She's just a little girl, Ken What are you saying, Lee? She spent days surviving on her own? Eh, not just any little girl can do that What's the plan? Hang tight I suppose It seems pretty dangerous out there so We should wait for things to clear up You said your family was from here and Macon? That's right Where are they? Should we go looking for them? They, uh, own this place They're, uh, gone Oh, sweetie Cat They were good people I wasn't around much, but Yeah They're dead Lee, you got a second? You got a second? Sure How long? Come back to the farm of Hershel Yeah I panicked You know I'm not proud of it I'm not proud of it I guess And that's the case And I can't stop seeing him in my head Yeah That's rough I killed that boy We could've saved them together You didn't have a choice Kamu pikir kamu bisa melakukan apabila kamu melihatnya, tapi pada saat itu, ketika hal-hal benar-benar tidak ada pilihan, kamu tidak memiliki pilihan. Mungkin. Coba membiarkannya. Oke, ada. Apa itu? Nggak tahu. Coba cek-cek dulu aja. Nah, sedikit informasi. Jadi, setelah saya baca, ternyata ini adalah tempat apotik. Dan ini adalah tempat keluarganya, guys. Jadi, dia tuh, hmm, kakaknya, kenapa ada kakaknya? Nanti deh, kita cek-cek dulu aja. Di sini adalah tempat perusahaan, kayak perusahaan atau apa ya, namanya, toko dianya gitu, guys. Nanti kita masuk lagi, coba cek dulu. Ini kayaknya ada magazin juga. Ini bukan banyak, tapi di sini. Kamu pasti? Ya, kamu sedikit sedikit stress. Terima kasih. Itu, hmm, benar-benar menarik. Ini toko-toko keluarganya, guys. Ternyata. Dan, kenapa ya? Kok, yang anehnya tuh, kok bisa ada di sini gitu? Di kota seperti ini, guys. Kita coba muter-muter dulu. Ini ruangan kerja kakaknya, nih. Ini tongkatnya. Ini tongkatnya. Ini tongkatnya. Ada yang pernah kita dapat. Selain itu, dia tahu cara membuatnya kelihatan. Oh, ya, tongkat. Tongkat tanyaannya dulu. Jadi, orang-orang pada gak tahu kalau ini tuh. Ternyata, tempat ini tuh punya silinya gitu, guys. Ternyata. 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 You don't have a family? What do you dare to do? My mom is a doctor and my dad is an engineer. Those are good jobs. What's your job? I teach history and writing. Things like that. Like social studies? Yeah, like that. You didn't answer my question. Alright, a little further. Why don't you want to talk about your family? Do they like hate you? Dia gak mau menceritakan kenapa dia tidak mau menceritakan soal keluarganya nih. Karena emang si Laynya itu udah dikhianatin sama istrinya guys. Udah terjadi seperti itu, parah banget dah. Gimana gak sedih ya? Karena mereka mati. I have not, I just completed. I want to belong. Kita langsung aja bilang dia udah meninggal gitu guys. Because they're dead. Oh, I'm sorry. You didn't know. I'm just sorry for being mean. Look, my family's gone and I just wish things would have been different. Yeah. I'm not a bad guy, okay? Bad guy. Things happen and we didn't talk much after that. My parents don't talk to me when I get in trouble. I can relate. Ow! Are you okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. Kejepit kayaknya, ke tangan. I'll find you bandit. Okay. Coba kita cari obat dulu nih buat siya tuh. Nah ini nih kayaknya magazin. Eh tuh. Terungan pertama. Oke, obatnya udah diambil. Coba kita cari obat dulu. Ini foto. Ada garbar kayaknya. Kayaknya mungkin keluarganya juga udah berubah jadi itu. Iya. Apa kalau anakku aku pulang dan aku gak ada? Udah pada jadi zombie guys. Estela, trakaskan kita. Jangan risau. Ya, oke. Kita harus menjauhkan. Aku punya walkie talkie aku kalau mereka coba kayaknya. Stay close to aku dan ke mereka, oke? Oke. Oke kita langsung aja kasih obatnya ini Buat si Kita lihat atas itu Bagaimana? Itu sakit Kita lihat kalau kita bisa melakukan sesuatu Langsung aja Kita lihat ini Ya tolong Ini udah cukup ya Oke guys mungkin cukup sekian dulu ya ceritanya Dan mohon maaf nih Bila terlalu banyak Apa ya namanya Terlalu banyak ngomong atau apa gitu ya Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa untuk share dan subscribe video ini Dan subscribe channel ini Dan share kepada teman-teman kalian Dan jangan lupa untuk komen di bawah Bila ada kesalahan dari ucapan saya Dan terima kasih Dan like video ini Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh